Hai everyone, welcome to Labaik Bongcah Suatu hari, Xiaotian mau membuatkan kue spesial untuk Jiaen Namun di tengah-tengah pembuatan kue, sakit jantungnya kembali kambuh seperti ditusuk sebila pisau Tubuhnya langsung jatuh ke lantai Tapi sebelum kesadarannya hilang, Xiaotian melihat Sukai, pacar Jiaen yang sudah mati Yang jantungnya ada di tubuhnya Dia bilang benarkah dengan kondisi seperti ini, Xiaotian bisa membahagiakan Jiaen Xiaotian pun tidak tahan lagi dan tergeletak di dapur yang gelap dan sepi Xiaotian terbangun dengan mimpi buruk yang sangat menakutkan Ketika sadar dia memang ada di rumah sakit dan pasti Jiaen sudah tahu kebenaran soal penyakitnya Xiaotian lalu minta Jiaen membuat keputusan Jiaen boleh meninggalkannya atau tetap di sisinya Tapi jika tetap di sisinya, Xiaotian tidak bisa menjamin membahagiakan Jiaen Jiaen menjawab, tanpa disuruh milih pun dia sudah membuat keputusan sendiri Hari-hari pun berlalu Saat Xiaotian sedang berjalan di area taman, dia melihat anak buahnya memegang bunga dan mempersilahkan masuk ke ruangan yang sudah didekorasi Rupanya disana ada Jiaen menunggu memakai gaun pengantin sambil membawa bunga yang cantik Xiaotian keheranan dan bertanya apa yang kamu lakukan Jiaen menjelaskan dia akan melamar Xiaotian Kemudian Jiaen memberikan cincin kepada Xiaotian Xiaotian menjawab, dia tidak bisa memberikan janji apapun Xiaen menimpali kalau dia tidak peduli berapa lama waktu yang mereka miliki Asal Xiaotian menerima lamarannya, maka Jiaen tidak akan menyesal Tersentuh, akhirnya Xiaotian mengambil cincin itu dan memakaikannya ke jari Jiaen Tapi sebelum cincin itu melingkar di jari Jiaen, tubuhnya oleng dan pingsan Membuat semuanya syok, Jiaen meraih tubuh Xiaotian, memanggil namanya dan memeluknya sambil menangis Di rumah sakit, dokter pribadinya mati-matian menyelamatkan Xiaotian Memberikan CPR dan kejut jantung Semua keluarga menunggu di luar dengan panik Lalu dalam mimpi Xiaotian, pacarnya Jiaen datang dan berpamitan untuk pergi Xiaotian mendengar suara Jiaen untuk mengajaknya kembali kepada cahaya Akhirnya adegan kembali ke rumah sakit dan terlihat ada jantung baru yang datang untuk diberikan kepada Xiaotian Beberapa waktu kemudian, Jiaen bersiap mendaki gunung dengan bahagia Rupanya di sana ada Xiaotian yang sudah sehat kembali setelah operasi transplantasi jantung yang kedua kalinya Di puncak gunung itulah akhirnya Xiaotian berhasil melamar Jiaen yang sempat tertunda sebelumnya Mereka berjanji hidup bersama dalam waktu yang lama Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!